Intro Ribuan hektare padi di Kecamatan Kutabaro, Darussalam dan Kecamatan Betussalam, Aceh Besar kini terancam gagal panen. Akibat area persawahan yang padinya berumur 1 hingga 2 bulan itu kini dilanda kekeringan. Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husseini Awahab didampingi Kepala Dinas Pertanian Ahmad Tarknizi dan Kepala Dinas Pengairan Azhari meninjau sejumlah seluruh irigasi yang berada di 3 kecamatan yang dilanda kekeringan tersebut. Penjungan langsung ke lapangan ini dilakukan Wakil Bupati menanggapi adanya laporan masyarakat bahwa ada ribuan hektare selahan sawah di 3 kecamatan itu sudah 2 minggu tidak mendapatkan suplai air. Penyebab kekeringan karena bendungan di selimum yang selama ini menjadi sumber air bagi petani, debit airnya mulai berkurang. Ditambah lagi seluruh irigasi yang tersumbat dipenuhi dengan sampah dan sendimen lumpur sehingga air tidak dapat disuplai ke semua sawah di 3 kecamatan itu. Menurut Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husseini Awahab, saat ini sebahagian petani sudah mulai resah karena jika dalam seminggu ke depan sawah-sawah mereka tidak mendapatkan air bisa dipastikan akan gagal panen. Oleh sebab itu Wakil Bupati meminta Kepala Dinas Pertanian dan Pengairan Aceh Besar agar segera menanggulangi permasalahan tersebut dengan melakukan penggerukan seluruhan dan diberikan bantuan mesin pompa air. Dalam medikasi yang induk ternyata ada semen di dalam sehingga tidak bisa lewat air ke daerah lain. Nah ini sudah kita bongkar beberapa, ada beberapa tempat yang sudah kita bongkar. Mudah-mudahan ini bisa lancar semua. Tadi di tempat yang beberapa hari yang lalu ada tempat di sana di wilayah Darussalam, Kelu yang apa? Bunga Arun. Bunga Arun. Bunga Arun, ya kita lihat ini hari ini sudah ada air. Mudah-mudahan ini bisa lancar terus. Nah pengairan dan juga pertanian kita harapkan supaya ini harus fokus di mana daerah-daerah yang menurut perananan kita ini akan terjadi musibah, maka kita harapkan kepada dinas pengairan dan juga pertanian ini harus dipukuskan sehingga jangan terjadi mudarat di tengah-tengah masyarakat. Kunjungan kerja wakil bupati ini untuk melihat langsung pada musim kering, petani tidak sampai kesulitan mendapatkan air dan semua seluruhan irigasi bisa berfungsi dengan baik. Wabuk Husaini Awahab juga mengisaratkan agar fungsi irigasi dapat dimaksimalkan dengan tata kelola pembagian air yang baik. Bila pengairan ini berfungsi maksimal, maka tanam gadu yang telah dilakukan sebagian petani Aceh Besar akan berproduksi dengan baik dan tidak terjadi gagal panen.